I don't want to go to school tomorrow I can study thinking about you Assalamualaikum welcome back to my channel jadi guys di video kali ini sangat berbeda banget karena di video kali ini aku bakalan nge-review rumah hasil buatan aku temen-temen jadi tadi tuh aku buat rumah minimalis ya temen-temen tapi itu kayak soal sih aku baru pertama kali buat ya temen-temen kalau misalnya kalian ngikutin video aku yang waktu itu pernah juga sih nge-review rumah tapi itu sih jelek banget temen-temen tapi aku sih ini apa ya temen-temen buat rumah lagi oke lah ya guys ya tanpa lama-lama langsung aja kita review lah apa tuh namanya temen-temen aku upload dulu ya bangunannya nah jadi temen-temen rumahnya itu aku buat di dep apa ya di dekat cafe gitu loh di kontor pajak langsung aja kita kesana temen-temen ini sih namanya aku kasih estetik home nggak jelas ya teman-teman karena nggak tahu itu estetik atau enggak tapi kalau misalnya kalian suka udah aku kasih tahu ID propsnya nanti ya teman-teman eh ada mbak yung ya udah hampir aja tapi sebelum kalian mulai jangan lupa untuk di klik tombol subscribe like comment Oke temen-temen kita parkir dimana ya kali ini aduh ini kenapa Oke temen-temen jadi rumahnya itu tutup disitu Oke guys jadi aku mau parkir disini aja kali ya Oke guys nah ini dia sih rumahnya aku buatnya di pinggir jalan temen-temen tahu enggak aduh apaan nih ya temen-temen itu terbang dong belah ya temen-temen jadi itu langsung aja kita review ya ini memang udah tersedia offside like ya guys nah temen-temen jadi tuh disini ada kayak pohon memang ini udah sedia ya guys sudah tersedia dari sana Oh ya buat kalian yang nungguin tiktok sakura school simulator atau ccp Shinbi house nanti ya guys masih aku edit Oke jadi kalian tungguin aja ya guys tapi jangan lupa kalian like jadi disini ada pohon gitu maaf guys suara aku kayak agak serak gitu nih tengok atapnya itu kayak nggak rapi gitu loh temen-temen maaf ya guys soalnya baru pertama kali buat soal aku tuh main game sakura school simulator itu dari bulan desember tahun 2020 tanggal-tanggal berapa ya temen-temen makanya aku kayak itu loh kayak lama gitu Hai jadi kayak maklum min aja temen-temen rumahnya jadi disini tuh kayak ada pohon gitu kayak rumput gitu loh temen-temen terus tuh udah kita masuk ya Nah jadi disini tuh ada ruang tamu disini ada jendela besar ini kenapa tuh ada walem dua terus ada apa ya AC terus disini ada sofa gua gitu Nah disini ada plan A ya temen-temen atau tanaman gitu Nah disini ada bookshelf atau tempat-tempat buku gitu lah ya temen-temen Nah jadi temen-temen disini tuh kayak ada banyak pintu lah ya lumayan Nah temen-temen jadi disini tuh guys ada apa dapur Nah itu kamar mandi aku lupa buat tirai temen-temen maklumnya temen-temen sebenarnya aku udah mau udah mau buat cuman salahnya kayak kayak kelupaan gitu loh jadi disini ada walem dua terus ada microwave gitu ya guys ya terus disini ada kulkas disini ada tempat sampah nah disini tuh kayak karpet gitu lah ya temen-temennya Oke guys jadi disini tuh kayak ada kita kesini dulu kali ya Nah disini tuh kamar bayi gitu loh temen-temen temen-temen aku nggak tahu mau naruh apa di ruangan ini jadi aku buat aja rumah apa ya kamar bayi Nah disini tuh kayak ada jendela gitu transparan banget gitu maaf banget ya guys nggak ini nggak rapi Nah disini tuh ada AC terus disini ada tempat buku-buku gitu temen-temen Nah disini tuh kayak ada laci terus terus aku taruh makanan gitu ya osesi nih temen-temen jadi kayak gitu ya temen-temen mampir nggak kosong banget disini ada walem gede banget ya temen-temen jadi disini tuh kayak ada baby apa baby bed untuk tempat tidur bayinya disini ada tanaman Oke lanjut jadi disini tuh disini ya ada studio gaming juga loh temen-temen temen-temen nah disini itu kayak ada aduh ini kenapa Oke temen-temen maaf ya sebenarnya tadi aku mau buat kaca gitu temen-temen cuman nih ruangannya sempit banget sempit banget aku buat Oke guys jadi disini ada bathtub terus ada shower Nah disini ada toilet gitu disitu ada walem temen-temen walemnya ada tiga ya temen-temen ya Nah kalau misalnya kalian mau kesini ID propsnya nanti aku kasih tahu tapi kalau misalnya kalau mau ke kamar mandi temen-temen ini kalian harus pakai jetpack dulu ya temen-temen karena tuh nyangkut gitu loh Oke guys disini ada kamar nah ini kamarnya gitu loh temen-temen disini ada walem dua kasih disini juga ada kayak lemari gitu nah disini tuh tempat buku gitu nah disini ada kaca gitu temen-temen biar kayak mataharinya masuk disini ada tempat tidur gitu loh temen-temen nah disini ada plan A disini tuh ada karpet ini aku pakai silinder ya temen-temen Oke langsung kita review selanjutnya disini tuh studio gamingnya maaf banget ya guys nggak mirip Oke jadi disini ada tanaman disini ada AC panjang banget asinya nah disini tuh ada kayak apa ya temen-temen ada print terus ada laptop ada meja ada kursi mafi temen-temen suara aku agak apa ya serak-serak gitu sini ada kursinya disini ada ini tuh sebenarnya whiteboard kita temen-temen anggap aja green screen-nya ya guys Oke lanjut kita ke bangunan eh ke bangunan ke apa ruangan selanjutnya jadi ini aja kali ya Oke lah guys cuman itu sih Oke dia itu itu aja itu aja temen-temen nih tadi ada kamar terus ada studio gaming ada kamar bayi terus disitu ada kamar mandi disini ada ruang tamu disini ada dapur Oke guys jadi buat kalian yang mau ID propsnya ini dia temen-temen kayak gini aja sih temen-temen maaf ya kalau misalnya jelek gitu soalnya baru pertama kali buat jadi kayak kurang rap gitu loh temen-temen Oke guys jadi buat kalian mau ID propsnya ini dia ya temen-temen nah ini dia nih temen-temen ID propsnya kalian bisa copy ke HP kalian lalu kalian coba dan jangan lupa dikasih like ya guys Oke guys ini dia nih ID propsnya 8 2 16 26 96 23 21 24 Oke guys ini ya temen-temen ya nih estetik homegirl nggak jelas aku kasih temen-temen nah ini tuh aku kasih namanya Safirani ya temen-temen bukan berarti itu sebenarnya bukan nama aku ya temen-temen Oke guys langsung aja ya guys ya Oke jadi itu dia ya temen-temen untuk review rumahnya yang tadi oke lah ya guys ya sampai sini aja video aku kali ini semoga kalian suka ya dengan rumahnya dan semoga kalian suka juga dengan videonya kalau misalnya kalian suka jangan lupa untuk dikasih like comment share and subscribe aduh